Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan burlong studio pada kesempatan kali ini burlong studio akan berbagi bagaimana cara kita melakukan subscribe ya dengan akun yang kita miliki sendiri ya perlu sobat ketahui untuk akun ini sendiri ini bisa seperti yang saya sampaikan pada video video sebelumnya ini bisa sobat buat dengan satu buah hp ya jadi satu buah hp yang sobat miliki ini bisa menghasilkan ratusan akun ya bahkan sampai hingga seribu akun ini bisa ya hanya langkah-langkahnya sudah tentunya sudah sobat ketahui bagaimana caranya nah untuk video kali ini burlong studio akan berbagi bagaimana cara kita melakukan subscribe atau membantu teman-teman subscribe dengan akun cloning ya akun cloning yang kita miliki pada hp yang saya miliki ini sudah banyak ya hampir 500an akun yang saya miliki tetapi akun itu bukan akun kosong ya artinya bukan hanya sekedar email ya bukan hanya sekedar akun tapi sudah berupa channel ya walaupun channel ini kosong oke kita akan coba kita tes ya oke kita buka berada youtube kita setelah kita buka seperti ini sobat bisa perhatikan pada sudut kanal atas ini adalah akun apa namanya akun channel youtube yang saya miliki ya tetapi di luar situ ini ini sangat banyak sekali akun yang saya miliki disini nanti sobat bisa perhatikan ya akun-akun yang saya gunakan ini adalah selain untuk membantu meningkatkan subscribe dengan cepat ya ini juga bisa membantu teman kita dan melakukan subscribe ya ini akun ini semua sudah berisi channel sobat ya nah bagaimana caranya nanti sobat sudah memahami bahwasannya untuk melakukan trik subscribe ya itu akun harus sudah berupa channel ya harus sudah berupa channel kemudian kita tolak video kawan kita yang ini kita subscribe kita bantu nah kemudian triknya pun seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwasannya untuk melakukan subscribe ini tonton dulu videonya minimal 2 menit langkah awal berikan like kemudian kita berikan komentar langkah terakhir baru kita berikan subscribe ya oke saya ambil contoh misalnya ini saya pilih akun ya ini saya buat beberapa waktu lalu ini yang paling atas ya kita buka kita tunggu beberapa saat sobat ya ini masih belum ada profile ya nah untuk melakukan subscribe ini sendiri ini diusahakan sobat harus menggunakan puter profile ya karena juga akan berpengaruh pada peraturan youtube ya jadi kita tidak akan dianggap spam ya jadi bahwasannya akun ini aktif ya kita buka channel oke sobat bisa perhatikan disini ya misalnya disini saya ubah nama channelnya ya oke sebagai sampel saya buat misalnya cloning ya kita simpan dulu kemudian pada bagian foto ini foto ini tentunya yang sering kawan-kawan laku itu adalah berganti-ganti foto ya berganti-ganti foto profile diusahakan pada setiap pembuatan channel ini sebisa mungkin jangan sampai sobat berganti foto profile ya jadi kadang orang yang mau melihat foto kita tuh bingung ya apakah itu channel kita atau bukan ya sobat ya ini kita pilih salah satu ya misalnya saya beli ini ya kita paskan dulu ukurannya seperti ini jika tidak sudah pas kita klik simpan sebagai profile setelah seperti ini langkah selanjutnya adalah buat channel oke kita tunggu berasa oke sobat sudah bisa merhentikan ya ini sudah merupakan jadi satu buah channel walaupun ini masih kosong ya nah kalau sudah seperti ini baru sobat bisa melakukan subscribe ke video kita sendiri atau ke video kawan yang kita inginkan ya kita bisa membantunya dengan akun-akun yang saya sebutkan tadi nah kemudian akun-akun yang saya sebutkan tadi ini ya ini yang perlu sobat pahami ya ini masih sangat-sangat banyak sekali kawan-kawan yang belum tahu bagaimana sih kita menambahkan subscribe dengan cepat ya jadi kita tanpa menunggu orang yang mau subscribe dengan kita kita bisa membuatnya ini kita bisa membuat subscribe subscriber sendiri ya dengan satu catatan pada akun-akun yang kita miliki ini kita harus aktif ya aktif menonton video-video kita tapi ingat jika sobat melakukan subscribe dengan beberapa akun channel yang sobat miliki jangan jangan melakukan subscribe hanya pada satu video yang kita miliki jadi silahkan sobat buka semua video yang sobat inginkan dengan akun-akun yang berbeda dan video-video yang berbeda ini khususnya bagi yang ini ya belum belum 1000 subscribe dan belum monetisasi belum 4000 jam tayang ini boleh dilakukan ya cuman kalau sobat sudah 1000 subscribe dan memenuhi 4000 jam tayang atau sudah melakukan berdaftar monetisasi diusahakan cari jangan dilakukan karena akan sobat akan melanggar peraturan dari pihak youtube nah untuk subscribe ini sendiri adalah sangat mungkin sekali sobat dalam satu minggu bisa menempuh 1000 subscriber dengan mudah ya jadi sobat tidak perlu melakukan jasa atau membeli jasa sangat mudah sekali dalam satu minggu bisa sobat tempuh dengan 1000 subscribe labor hanya dengan peraturan yang sudah saya sampaikan tadi ya nah kemudian trik-trik ini ini dilakukan khususnya untuk sobat yang belum mencapai titik ambang ya titik ambang konten itu 1000 subscribe dengan 4000 jam tayang jadi kalau sudah sobat sudah memenuhi tersebut sudah mendaftar ke monetisasi saya seringkan jangan dipakai cara ini ya oke demikian terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati